Intro Konvoi kendaraan tempur atau ranpur Israel mendapatkan serangan perlawanan dari Brigada Al-Quds pada Minggu 18 Agustus 2024 Saat pelintas di Nejarim, Kota Gaza, ranpur yang membawa persenjataan pasukan pertahanan Israel atau IDF itu meledak karena terkena bom yang telah ditandam oleh Brigada Al-Quds sebelumnya Dilansir dari tribunus.com, insiden mematikan itu diumumkan langsung oleh Brigada Al-Quds dalam sebuah pernyataan Menurut laporannya, pasukannya telah menanam bom di pinggir jalan di wilayah Nejarim, Kota Gaza Setelah konvoi ranpur Israel melintas, bom tersebut diledakkan dan menyambar salah satu kendaraan tersebut Akibat insiden itu, ranpur Zionis hancur beserta seluruh amunisi yang hendak dipasok ke pasukan IDF Selain itu, dua tentara yang merupakan perwira senior Israel juga tewas dalam insiden mematikan itu Yang ini Mayor Yutam Ishak Pelet, usia 34 tahun, dan juga Mayor Mordecai Yosef Pinsuam, usia 34 tahun yang bertugas di Batalion 819 Brigada Yerusalem Kematian dua tentara itu pun telah dibenarkan oleh militer Israel Diketahui selain seringan jubakan tersebut, Brigada Al-Quds juga mengaku melakukan operasi lain di hari yang sama Mereka menargetkan lokasi militer Reim dengan rentetan roket serta meledakkan bom ke kendaraan militer Zionis di sekitar Masjid Alien di lingkungan Al-Zaitun Jangan lupa like, share dan subscribe, share dan subscribe, share dan subscribe, share dan subscribe Download Tribune X sekarang Menghadirkan Lokal Menjadi Indonesia